Kitab bilangan seringkali diabaikan karena memiliki nama yang sangat membosankan. Ya, sangat disayangkan. Dalam tradisi Ibrani, nama kitab ini adalah Bamidbar, yang berarti di Padang Belantara. Ini adalah sebuah catatan pelajaran epik tentang pengembaraan bangsa Israel. Melewati Padanggurun dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, perjalanan ini seharusnya hanya memakan waktu sekitar dua minggu dengan perjalanan kaki. Namun kenyataannya, perjalanan ini memakan waktu hampir 40 tahun. Sangat tidak masuk akal. Itu hampir setengah dari umur seseorang. Ya, ini adalah perjalanan berkemah yang panjang yang memiliki berbagai kisah menarik. Tapi, ingatlah bahwa sangat penting untuk memahami latar belakang penulisan kitab ini. Benar. Nah, kitab ini terbagi ke dalam lima bagian. Ada tiga lokasi Padanggurun yang dipisahkan oleh dua perjalanan yang menghubungkan semua bagian. Padanggurun yang pertama adalah Gunung Sinai, yang terletak tepat di sini, di peta ini. Dan di bagian kedua, mereka melakukan perjalanan ke suatu wilayah yang disebut Paran. Dan banyak hal yang terjadi di Padanggurun Paran. Dan bagian keempat adalah tentang perjalanan bangsa Israel ke Moab. Kitab ini diakhiri dengan sebuah bagian besar yang terjadi di Padanggurun Moab, tepat di seberang sungai Yordan dari Tanah Perjanjian. Melalui semua bagian ini, alur cerita mengalir seperti film dramatis yang mencekam. Nah, semuanya berawal dengan sangat baik. Tetapi kemudian perjalanan ini menjadi sangat mengerikan. Semuanya diakhiri dengan sebuah momen penebusan terakhir. Sebuah tindakan anugerah Allah yang mengejutkan. Oke, mari kita ikuti kisahnya. Semuanya berawal di Padang Belantara di Gunung Sinai. Kita menjadi sangat akrab dengan gunung ini. Ya, jika kamu mengingatnya, Israel datang ke sini setelah dari Mesir. Mereka membuat perjanjian dengan Allah di sini, menerima 10 perintah Allah di sini, dan membuat kemah suci di sini. Mereka berada di gunung ini selama satu tahun penuh. Lalu, mereka mengadakan sensus untuk menghitung jumlah penduduk sebelum mereka bersiap untuk pergi. Benar, dan mereka diberi instruksi tentang bagaimana harus mengatur orang-orang ini di dalam perkemahan. Hadirat Allah ada di dalam kemah suci, lalu suku Lewi dan para imam di sekelilingnya, lalu kemudian suku-suku yang lain di sekeliling mereka. Dan pola ini merupakan sebuah simbol visual tentang bagaimana hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka diberitahu bahwa apabila awan hadirat Allah bergerak, maka mereka harus bergegas dan berjalan mengikutinya. Ya, tabut perjanjian diangkut oleh suku Lewi yang berjalan paling depan, kemudian diikuti oleh suku Yehuda dan suku-suku lainnya. Perintah ini juga merupakan simbol bagaimana hadirat Allah yang kudus adalah pemimpin mereka dan membimbing melalui padang gurun. Kita mengawali bagian kedua dari buku ini dengan antusiasme ketika bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai menuju Paran. Allah menyertai mereka, segala sesuatu sudah diatur, dan ini akan menjadi luar biasa. Namun kenyataannya tidak. Setelah tiga hari saja dalam perjalanan, mereka mulai mengeluh tentang rasa lapar dan haus. Bahkan saudara-saudara Musa mulai mencacimaki Musa di hadapan orang Israel. Itu bukan sebuah awal yang baik. Lalu kita sampai pada bagian ketiga, Gurun Paran. Disinilah mereka mengirim dua belas pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Dua dari para pengintai itu kembali, dan mereka sangat optimis. Tetapi sepuluh pengintai lainnya sangat ketakutan, dan mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka kembali dan berkata, kita akan dibinasakan di sana. Lalu mereka memulai pemberontakan. Mereka berusaha menunjuk pemimpin baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Pada intinya, mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian, dan Allah menghargai pilihan yang mereka buat. Allah berkata bahwa generasi ini akan mengembara selama 40 tahun dan akan mati di Padanggurun. Hanya anak-anak mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. Kisah ini diangkat berkali-kali di dalam Alkitab oleh pendulis yang berbeda-beda. Ya, dan itu selalu disuguhkan sebagai pengingat bahwa meskipun Allah setia pada umatnya dan janji-janjinya, namun dia tetap menghormati pilihan mereka. Allah akan membiarkan mereka menyianyikan hidupnya jika mereka memilih untuk hidup dalam pemberontakan. Oke, jadi sejauh ini perjalanan ini telah menjadi sebuah bencana. Dan bertambah buruk di dalam bagian keempat, yaitu ketika mereka berjalan menuju Moab. Bahkan Musa mengalami saat di mana dia memberontak dan tidak diperbolehkan untuk memasuki tanah perjanjian. Kemudian ada pemberontakan lainnya di antara umat Israel yang mengakibatkan adanya serangan ular. Dan yang membuat semua pemberontakan ini semakin buruk adalah bahwa dalam setiap langkah, Allah selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Dia senantiasa menawarkan pengampunan. Dia memberi mereka makan dan minum, dan sesuatu yang aneh yang disebut mana. Ya, apa itu mana? Ya, ya tidak tahu. Apapun itu, yang pasti mereka tetap menggerutuk. Mereka berkata, andai saja mereka mati dalam perbudakan di Mesir. Jika saya adalah Tuhan, maka saya sudah menyerah dengan orang-orang ini. Menurut kita begitu. Tapi itulah yang membuat akhir kisah ini sangat mengejutkan. Israel baru saja sampai di Moab. Dan Raja Moab ketakutan bahwa sekumpulan besar orang-orang ini akan berjalan melewati wilayahnya. Sehingga dia memanggil seorang penyihir yang bernama Biliam untuk mengutuki mereka. Biliam bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ya, jadi Biliam berkata, Oke, saya akan berdoa kepada Allah Ibrani. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Sebanyak tiga kali Biliam mencoba untuk mengutuki bangsa Israel. Namun hanya berkat yang keluar dari mulutnya. Yang paling mengejutkan adalah saat ucapan berkatnya yang terakhir. Biliam menubuatkan bahwa dari bangsa Israel akan muncul seorang raja yang hebat. Dan raja ini akan ada hubungannya dengan janji Allah kepada Abraham untuk memberkati seluruh bangsa melalui keluarganya. Di sini, bangsa Israel sedang memberontak. Sama sekali tidak menyadari bahwa di atas gunung, Allah sedang melindungi dan bahkan memberkati mereka. Kitab ini berakhir di Moab. Bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka mengadakan sinsus lagi, sama seperti di awal. Mereka meninggalkan generasi yang tua, termasuk Musa. Namun sebelum mereka meninggalkan Musa, dia memberikan pesan terakhir yang berisi peringatan dan hikmat. Dan pesan tersebut yang akan dibahas dalam kitab selanjutnya, yaitu kitab ulangan. Terima kasih telah menonton!